Terima kasih pemerintah, Anda masih bersama Berita Pacitan. Seorang pria di Pacitan ini meraih cuan dari beternak klinci. Tak hanya menjual klinci anakan, namun kotoran dan urin klinci untuk pupuk tanaman. Memanfaatkan teras samping rumahnya, Soeharno, 33 tahun, warga lingkungan gantung kelurahan Pacitan, kecamatan Pacitan ini, beternak klinci. Retusan klinci berbagai jenis rek, hila, dan enzit yang ia pelihara. Kandang bertingkat, tersusun rapi, guna memaksimalkan lahan yang tersedia. Pria satu anak ini mencoba beternak klinci sejak tahun 2020 lalu dengan dua pasang klinci. Kini ia memiliki hampir 100 klinci, mulai dari pejantan, indukan, dan anakan. Pria yang berprofesi sebagai satpam di salah satu bank di Pacitan ini, sudah mahir mengurus kelinci, mulai dari meramu makanan, hingga mengatasi penyakit, gudek, maupun kutu pada kelincinya. Pembeli biasanya membeli sepasang kelinci untuk dipelihara lagi. Sepasang kelinci dijual seharga 150 ribu rupiah. Jika anakannya banyak, pengapu langsung memborong kelinci miliknya. Kami Kristi Trisnawuri ini tidak hanya meraih cuan dari penjualan anakan kelinci. Kotoran dan urin kelinci juga laris dicari pelanggan. Urin kelinci dinilai bagus untuk pupuk tanaman. Pembeli itu beragam, mas. Ada yang mulai umur sapih itu sekitar 40 harian sampai 2 bulan itu. Kadang juga ada yang beli indukan, mas. Kalau kebutuhan pakan dalam sehari itu menghabisan berapa kilo? Sehari pakan pelet itu sepuluh kiluan, mas. Kotorannya juga laris. Ini untuk apa, mas? Kalau untuk kotoran itu buat pupuk, mas. Jadi purinya itu laku. Untuk kotoran dari serintilnya itu laku juga. Untuk pupuk tanaman, segala macam tanaman, mas. Untuk buah juga bisa. Seperti itu, mas. Yang langsung ini, urin kelinci langsung ini. Kalau menurut saya bagus yang langsung ini, mas. Bagus sih untuk tanaman. Tanaman apa saja. Kalau saya ikan, ini lagi mencoba untuk nganam budang. Saya kasih ini urin kelinci. Untuk tanaman yang lain, itu juga bagus. Satu galon bekas air mineral 15 liter ia jual dengan harga Rp18.000. Sedangkan kotoran kelinci ia jual Rp7.000 per karungnya. Dari usaha sampingannya ini, Harno bisa merecuan Rp500.000 hingga Rp1.000.000 per bulannya.